Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Mampu memasuki hati itu secara spiritual Karena kalau rasio memahami hati atau akal memahami hati Itu jalannya adalah jalan spiritual Atau intelektual itu akan berubah menjadi wajah spiritual ketika dia masuk ke dalam hati Dengan begitu memang hati menjadi pusat perhatian Dalam upaya akal menemukan kemampuan dia untuk menjaga dirinya Itu hanya bisa dia lakukan ketika dia mampu masuk ke hati itu Dan dengan perhatian yang sungguh-sungguh Dengan kepelitian Dia akan mampu menjaga hati itu Hati itu biasa juga disebut jiwa yang rasional Dari kerja hati itu yang dihasilkan Jiwa yang rasional Jiwa yang terbimbing Itu mungkin istilah yang tepat untuk menggunakan Terminologi apa istilah dari Ibn Arabi Dimensi jiwa rasional Dari kerja hati Mengatakan jiwa rasional itu berarti akal ya Yang memasuki hati Melalui jalan jiwa itu Nafs Ini juga masalah yang rumit ya Struktur yang justru menjadi poin penting Tentang apa yang disebut objektivitas dan subjektivitas Bahasa hati itu bahasa yang subjektif Bahasa rasio itu bahasa yang objektif Sekarang bagaimana yang objektif itu memasuki yang subjektif Kalau kita mengatakan tadi bahwa Jiwa berada di belakang Ketika kita lihat secara indrawi Harus memasuki akal disitu Harus akal memasuki jalan indera itu Dari persepsi indera Persepsi imajinasi Dan persepsi akal Ini semua Yang tertinggi akal Bisa menembus jalan indera itu Sehingga dia bisa menemukan Apa yang ada di belakang itu Di belakang itu Kalau kita seneng-senengnya Yang ada di dalam itu Itu hanya bisa didekati dengan Perbuatan baik Akal itu aktualitas ya Akal adalah Jiwa yang bertindak Kalau kita bicara secara individu Kita ini punya akal dan punya Hati Hati yang kita masukkan ke dalam hati kita Itu sudah diurai oleh akal kita Itu salah satu upaya kita untuk menjaganya Jangan sampai produksi pengetahuan kita Bukan melalui satu produksi Yang modus-modusnya Non-epistemic Kalau modusnya sudah epistemic Ketika itu sudah kita Objektifkan dalam bentuk perbuatan Hati kemudian Menariknya Sebagai Wajah Subjektif Yang dimaksud subjektifitas itu Hati tidak mengurangi lagi Dia menerima Kalau itu sesuatu yang baik Hati akan Menyimpannya Hati akan Menghasilkan Ikatan Cintanya Kemudian nanti berakhir pada Terimuannya Jadi dia Tertulis di dalam jiwa kita Sebagai nama-nama yang baik Asma'ul husna Kalau pakai teori kenabian Itu kan Akal kenabian Itu berakhir pada Asma'ul husna Berakhir pada Nama-nama yang Terbaik Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Begitu Jadi Dipaham ya Objektif Subjektifitas Jadi kalau dalam diskusi-diskusi Sehingga orang Kalau sudah bilang Objektif-subjektif Pasti saya rumit Yang gimana ya Dia menerima Objektif-subjektif Terus bagaimana Saya harus menjelaskan Objektif-subjektif itu Karena kita sudah Terlanjut Dibentuk oleh Kogito Barat Itu kan yang diprotes Oleh Feminisme Seperti Siapa namanya Simen Dupovai Yang protes Sama gaya Kogitonya dekat Yang dianggap Waktu itu Ini barat Terlalu laki-laki Kita bertanya Filosof-filosof awal Diolong-olong Disebut semua Itu laki-laki semua Yang kita kaji Ada yang perempuan Itu kan Cara berpikir Kogit Tidak Tidak cukup Kekuatan Kita Menganalisa Karena tidak ada Wajah Perempuan Dalam sejarah Islam Wajah perempuan itu Satu Mengimbangi Banyak Wajah Laki-laki Satu perempuan Berarti Dalam sejarah Ahlu baik Al-Fatimah Zahra itu Dari rangkaian Empat belas Manusia Yang Sampai kepada Derajat Berhubungan dengan Akal kenabian ini Yang disebut Imam Empat belas Itu cukup Satu perempuan Tapi Perempuan itu Sudah disebut Sayyidatumisa'ilalamin Tidak ada Pemimpin Laki-laki Di alam ini Tapi disebut Pemimpin Perempuan Di alam ini Yang ada Sayyidat Sababi Ahlil Jannah Pemimpin Para pemuda Di surga Yang ada Sayyidul Wujud Muhammad Tapi tidak ada Pemimpin Para laki-laki Di alam ini Ada pemimpin Para perempuan Di alam ini Sayyidatumisa'ilalamin Dari empat belas Itu satu Menjadi Pemimpin Para perempuan Kenapa tidak ada Pemimpin Para laki-laki Itu kalau tidak Pakai tafsir Kosmologi Sulit Mengapa kita Sebut sulit Yang kata Selalu Dikotomi antara Laki-laki Dan perempuan Padahal ini Berkaitan dengan Sisi subjek Kalau sisi objek Dia terbuka Sisi akal Dia pasti terbuka Kalau hati ini Dia Tertutup Masuk ke dalam Maka disebut subjek Kehadiran Sayyidatumisa'ilalamin Pemimpin Para perempuan Arti Di jajaran Barisan hati ini Ada satu Prinsip panduan Yang Menjadi Garis yang sama Menjadi Apa namanya Menjadi Satu Sistem Kalau gampangnya Begini Kalau kita sakiti Hati perempuan Pasti marah Pemimpinnya perempuan Kalau kita sakiti Sakiti yang tidak Sesuai akal Jelas Tidak ada Menyakiti yang Sesuai akal Tapi Bisa orang Mempersepsi Disakiti Itu terserah Tapi Kita menyakiti Yang bertentangan Dengan akal kita Itu Pasti Pemimpinnya marah Kalau Hati perempuan Itu kita sakiti Pasti marah Pemimpinnya Karena ada Pemimpinnya Para perempuan Tidak ada Pemimpinnya Para laki-laki Karena dia Langsung Bertanggung jawab Dengan Akalnya Yang terluka Jadi Sedemikian rupa Perempuan itu Dijaga Sampai pada Sistem Spiritual Di alam ini Itu Hanya bisa Dijelaskan Di dalam Model Kosmik Kalau kita Ambil Sisi Material Saja Sisi Alam Saja Tentu Kita bilang Kenapa Tidak ada Pemimpin Para laki-laki Nabi Itu Pemimpin Manusia Di alam Ini Semuanya Baik laki-laki Maupun Tapi Khusus Pemimpin Tidak disebut Dia Pemimpin Bagi Laki-laki Tapi Dia Pemimpin Bagi Para Pemimpin Ini Kekuatan Hati Secara Khusus Dia Begitu Spesifik Bagaimana Kita Mengobjektifkan Itu Ini Kan Duang Subjektif Yang Masuk Kedalam hati yang terkait dengan satu kesatuan disitu di dalamnya dijaga kalau dalam teori di kosmologi walaupun kita tidak bahas pada sesi atau kelas kali ini bahwa hati perempuan ini adalah tangan kirinya Tuhan sisi tesbih tansi itu keagungan itu sisi akal tangan kanannya Tuhan Allah menggenggam dengan kedua tangannya tanda petik saya bahas itu di buku kedua Allah menggenggam dengan kedua tangannya tansi maupun tesbih itu kedua tangannya tapi bagaimana bekerja tangan itu dari tansi ke tesbih kalau yang kita sentuh ke hati yang bekerja tanda petik tangan kirinya tangan kiri ini tasbih yang disifatkan jadi ada istilah ashabul yamin ashabul shimau ada kanan dan ada kiri sisi kiri sisi kiri ini itu yang Tuhan tanda petik istilah bermalam di situ Tuhan bersemayam di hati hatinya eksistensial bisa disifatkan langsung kalau di akal tidak bisa dia harus diurai karena itu apa yang ditangkap oleh hati itu langsung ke subjek sedangkan apa yang ditangkap oleh akal tidak langsung dia diproses dia diurai karena itu produksi akal yang begitu rumit sistemnya betul-betul diusahakan secara filosofis kita sampai kepada hal yang objektif realisme kan dalam pasal penunan realisme itulah yang ditangkap oleh hati kalau akal itu tidak realis mengganggu hati dan itu langsung pemimpinnya ngamuk di situ kenapa kasih masuk sembarangan di sini gila-gila gitu jadi memang hati itu menuntut menuntut objektifitas dari akal itu dan itu kemudian yang menarik berarti hati ini ada sifat akalnya kan sebenarnya ada sifat akalnya kok dia menuntut sesuatu yang sangat objektif tapi hati tidak bisa menguraikan itu itu percaya akal nah kalau akal tidak realis artinya akal tidak memiliki watak untuk bertindak secara objektif masuk ke hati itu yang bisa menyakitkan hati itu nah kalau sakit ada pemimpinnya nanti di situ Sayyidatun Nizail Alamin yang kita sebut kemarin kalau hati disakiti dan nama kita menjadi salah satu nama yang menyakiti gambarnya itu kelihatan di situ dan itu disaksikan oleh Sayyidat Fatimah Tuzahra ini dalam teori-teori model pandangan dunia Islam kalau kita lihat dalam umumnya model agama ibu-ibu-ibu jangan jangan sampai betul-betul dia tentu ayah juga tidak boleh sakit tapi ibu disebut tiga kali ibu disebut apa surga berada di bawah telapak kakinya dan sebagainya ini semua ibu isma dia kira begitu walaupun kita mungkin masih harus memperdebatkan ecofeminisme yang berpusat kepada ibu atau perempuan tapi dijelaskan kepada kita bahwa sisi subjektif hati itu harusnya dimasuki oleh sisi objektif kalau tidak kemudian ada reaksi dari hati itu kalau dia tidak menerima hal-hal yang objektif atau tindakan-tindakan yang buruk kalau objektif kan tindakan-tindakan baik ya kalau dia menyimpan dia menjadi tindakan buruk kalau dia menjadi tindakan buruk maka langsung ada balasan dari tangan kiri itu nah itu ya balasan tanda petik artinya ada reaksi dari tangan kiri karena dia langsung berhubungan dengan sayyidat demesail alamin alam di alam ini ada pemimpinnya para perempuan tapi di alam ini kita dalam teks-teks tidak pernah mendengar ada pemimpin para laki-laki ini kalau kita lihat teologi ya hal-hal seperti ini yang harus diungkap secara kosmik tapi karena seringkali di alam ini laki-laki yang kemudian menghegemonyi laki-laki yang mendominasi padahal kalau dia bertindak baik harusnya membangun keseimbangan kalau dia bertindak buruk yang dilahirkan adalah dominasi hegemony tindakan buruk itu adalah akal yang tidak realis pasti tindakannya buruk kalau akal itu menjadi realis itu pasti tindakannya baik karena objektif jadi objektifitas itu kerja akal hati yang menerima kerja akal dalam bentuk perbuatan baik perbuatan baik ini adalah kerja objektif dari akal kemudian jiwa menjadi menemukan aktualitasnya hanya itu yang bisa masuk ke dalam hati tindakan yang baik itu yang menjadi sisi subjektif jadi subjektifitas dimasuki oleh hal-hal yang sisi subjektif dimasuki oleh hal-hal yang objektif itu yang kita sebut hati itu sederhana dia langsung bisa bereaksi jangan tuntuk objektifitas objektifitas itu kerja akal jadi kalau masuk ke hati hati tinggal bereaksi kalau dia merasa tenang merasa bahagia ya itu pasti karena tindakan yang baik kalau dia merasa tidak tenang menyakitkan maka dia langsung juga bereaksi kalau akal itu kita bisa meng kamuflasikan reaksi kita dalam bentuk pikiran bisa kita pindahkan dalam bentuk argumen-argumen tapi kalau hati tidak bisa begitu dia hanya pindah sebagai sebuah kata-kata berdasarkan apa yang dirasakannya tentu itu tidak seimbang tidak seimbang nah untuk menyimbangkan disitulah fungsi akal harus disempurnakan kalau kita kaitkan dengan laki-laki dia harus menyempurnakan kalau kita kaitkan dengan kosmik harus ada proses kesimbangan antara akal dan hati bagi keduanya di lima sesinya yang terakhir kita akan masuk pada secikor murata untuk melihat bagaimana seluruh wajah itu ada pada laki-laki dan ada pada perempuan karena kita kosmik berangkat dari alam bagaimana misalnya dalam model kosmik yang saya sebutkan tadi kenapa ada pemimpin para perempuan di alam ini tidak ada pemimpin para laki-laki di alam ini laki-laki itu saya dah sabar di ahli jana pemimpin pemuda para surga itu laki-laki ada itu saya hidup wujud Mustafa itu laki-laki kenapa perempuan tidak disebut para pemimpin para pemimpin perempuan di surga ini diskriminasi ini laki-laki kok langsung hubungan dengan surga perempuan kok kaitannya dengan alam ya tunggu dulu kalau baik kosmik perempuan itu surga di alam ini kata alam atau baik di dalam tafsir misal kalau merasakan kenikmatan surga itu di perempuan kenikmatan yang kita dapatkan dari perempuan itu surgawi ketenangan kebahagiaan itu tafsir loh quran kaget juga saya begitu ya jadi orang yang mau kelokalisasi itu secara posisi sebenarnya mencari surga kasihan cuma salah paham salah paham surga itu ajak dia dalam perkawinan jangan main sikat begitu jadi desakan desakan itu desakan yang suci tapi kemudian dieksploitasi itu surga gak usah cari bidadari disana disini gaunya pergi nunggu disana pakai mati dulu bu bulu diri itu mau cari surga disana mau pergi cari kelompok disana bidadari ada hati itu disini ya kira begitu sisi sensualnya ada juga hati yang mengambil apa yang dibutuhkan ya sekedar apa yang dibutuhkan oleh hatinya ada juga yang berkaitan dengan wataknya jadi dia bisa menikmati apa yang kebaikan kebaikan yang datang kepada dia ada juga hati yang menghadap ke dunia yang tidak terlihat dan hati hati kelima wajah kalau kita bawa dalam kosmologi perpuan nantinya misteri hati perempuan kira-kira begini ini identifikasinya lima ini sebenarnya hati yang mana ini ini tingkatan akal kalau akal memahaminya dia melihat hati itu seperti itu jadi memang hati itu ujiannya akal dia bisa menyingkap atau tidak itu karena katanya akal kan punya kemampuan mengurai kalau dia mensikapi hati dengan pengurah dan akhirnya dia bertindak baik tapi kalau dia bertindak buruk berarti memang itu gagal akal itu untuk menyingkap isi hati kalau isi akal sudah jelas ada prinsip-prinsipnya tapi kalau isi hati cukup rumit dengan lima wajah ini ini di hati ini lalu lintas ketemu di pagi beda pagi jam 7.10 jam 7.20 bisa beda itu nanti menjelang siang beda lagi di siang beda lagi setelah makan siang dan setelah menjelang asap beda lagi kurumit kurumitah-kurumitah itu tugasnya akal untuk untuk mengikutinya pada pembahasan kita nanti hati yang kelima itu fungsi penyatuan eksistensi karena di hati itu kan ada cinta cinta itu adalah hak eksistensi hati yang kelima ini yang menyatukan keseluruhan wajah hati itu itu yang lebih dalam lagi kalau di hati yang terdalam ada cinta nah hati yang terdalam ada lima lagi tingkatannya yang terdalam itu hati yang kelima lagi betul-betul memang orang harus fokus dalam urusan hati tidak bisa main-main berfilsafat saja fokus harus mikir bangun pagi harus mikir waktu dengan kuliah harus mikir dengan tanggung jawab dan sebagainya ini urusan hati taskiyatur nams nah wajah yang kelima ini didahului dengan wajah apa namanya hati yang nyata kemudian apa yang bisa manfaat yang bisa didapatkan dari roh itu yang ketiga apa yang bisa di imajinasikan yang itu bisa dinikmati kemudian hati yang tidak terlihat itu kemudian hati yang tidak terlihat ini yang kadang datang tiba-tiba kaget kita kenapa jadi begini karena tadi baik-baik saja ini yang yang tak terlihat ini kemudian yang kelima ini yang saya harap itu dilengkari besar penyatuan eksistensi kita sering mengatakan cinta menyatukan kita ya begitu ya tampak glise tetapi untuk menyatu ini betul-betul bukan pekerjaan yang muka harusnya perkawinan itu secara teori adalah perjalanan seumur hidup tidak bisa tergesa-gesa setahun dua tahun kita harus memberi kesempatan bagaimana terus menata karena ini secara teori bukan pekerjaan seumur bukan pekerjaan yang singkat ini pekerjaan seumur hidup untuk menyingkap isi hati ya penyingkapan itu kan hanya ada dalam penyatuan tidak mungkin kita menyingkap tanpa penyatuan artinya tidak mungkin kita menyingkap isi hati perempuan tanpa menyingkainya tidak mungkin karena kita pasti akan berusaha dengan permukaan-permukaan memang hanya dengan menyingkainya nah kalau seluruh fungsi ini berjalan maka pasti ada kesimpangan hati akan menemukan wajah akal akal menemukan wajah hati nah akal menemukan wajah hati hati menemukan wajah akal yang akan kita bahas pada mulai sesi ke-20 sampai ke 25 yang terakhir ya hari ini kita akan strukturkan permasalahan yang terakhir nanti malam Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum